Oke kita ngobrol ya dengan dua analis kita pagi hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya pertandingan yang berlangsung tadi malam dan sebesar apa peluang Indonesia untuk maju ke babak berikutnya. Sudah ada Bung Tommy Welly dan juga Mas Budi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Udah cek komen? Udah cek komen di IG? Tadi malam nontonnya dimana nih? Seru banget gak tuh? Bung Toel ya. Bung Toel gimana? Bung Toel dulu ya soal permainan gitu. Anda punya beberapa highlight ya sebelum pertandingan dimulai. And then kemudian kita lihat pertandingan yang berjalan tadi malam dengan penampilan timnas yang hasilnya memuaskan kan sebenarnya dengan angka 3-0 bermain di kandang Vietnam. Gimana? Oke yang pertama salut sama apresiasi untuk dua kemenangan back to back. 21 Maret di GBK dan semalam di Hanoi. Jadi yang pertama salut dan apresiasi. Tapi apakah itu dalam konteks saya sebagai pengawat bola kaget? Enggak. Saya gak kaget. Karena waktu STY sebelum 21 Maret agak ragu-ragu tidak jamin 100% bisa menang. Saya malah dorong harus back to back. Oke. Lewat ucapan-ucapan maupun tulisan saya gitu. Harus back to back. Kenapa? Satu pertimbangannya ini event yang paling tinggi dalam kasta sepak bola. Piala dunia kualifikasi termasuk turunannya kualifikasi Piala dunia event paling ultimate di sepak bola. Jadi kita harus yang paling ngotot, paling ambisius lah di event ini. Ya optimis lah ya. Yang kedua kan kalau menang back to back maka peluang kita untuk lolos ke babak tiga kan menjadi terbuka. Dan sekarang menjadi terbuka. Makanya salut dan apresiasi. Tapi apakah... Baru bilang tapi kayak ada tapi-tapi ada evaluasi-evaluasinya ya. Enggak. Saya mau buka logika sepak bolanya. Apakah sebagai pengamat sepak bola saya kaget? Enggak. Karena ada dua hal yang membuat saya tidak kaget. Atau tiga hal lah. Satu misalnya saya mengutip falsafahnya katalan lah misalnya. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu loh. Katalan banget. Gak perlu itu. Yang kedua adalah bahwa ada face-fair salah. Kenapa kemenangan itu alasannya misalnya. Satu Vietnam sekarang gak sesolid gak sekuat Vietnam era Pak Hang Seo. Determinasinya kurang. Kalau orang bola ngerti determinasi agresivitas Vietnam gak sehebat kemarin. Itu salah satu aspek. Kedua faktor lainnya adalah bahwa tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak seperti ini. STI gak pernah menang kan dari Pak Hang Seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini terutama kalau semalam. Yang memberikan pembedaan adalah dua pemain naturalisasi terakhir. Yang disumpah malam hari tengah malam itu. Tom Hai dan Ragnar Oratmang. Oke. Jadi ini menimbulkan sebuah logika pertanyaan. Apakah menurut saya sih ini kejayaan ini, kejayaan semalam atau dua kali back to back gak boleh diraup oleh seorang STI. Karena banyak pihak terlibat. Oke. Sebelum kita dengarkan dari Mas Budi ya. Sudah pasti sensitif gitu ya. Tadi mau nanya gitu. Lihat senyumnya bayu soalnya. Enggak saya itu mau nanya. Mewakili ya. Mewakili apa yang dikatakan oleh netizen gitu. Bang kok kayaknya Indonesia menang di tempatnya Bang Tual itu salah mulu gitu. Ada cerah untuk. Kalau enggak gampang memuji-muji, tapi saya ingin sepak bola kita naik level. Kebetulan kan kita punya pengalaman maksudnya, pengetahuan, eksperien di sepak bola. Iya. Kita senang sepak bolanya naik level gitu. Tapi hal-hal yang secara logika harus diluruskan, saya mau luruskan. Oke. Itu karena itulah fungsinya. Logika sepak bola lah. Iya, iya. Artinya mungkin menurut Bang Tual 20 tahun lama banget ya baru bisa ngalahin Vietnam juga gitu ya. Betul. Tapi sebelum-sebelumnya tanpa pemain naturalisasi kan enggak bisa. Tahun 2022 misalnya, kita kalah 0-2. Dengan materi yang berbeda. Jadi faktornya itu kan. Kenapa bisa menang? Satu Vietnamnya enggak sama seperti Pak Hang Seo. Kedua, materi pemain kita beda. Makanya saya dorong back to back harus menang. Enggak ada cerita gagal gitu. Karena potensinya memang lebih besar kan saat ini. Yes, materi kita. Oke, Mas Budi. Sebelum Mas Budi menjawab ya. Kami mau, oh disuruh break dulu sama produsenmu. Oh, mau nayangin sebenarnya nanti ya. Pak, pernyataan statement dari Mas Budi itu ya. Iya, Mas Budi kemarin menyampaikan bahwa prediksinya 3-0 betul ya. Dan akhirnya terbukti. Oke, tapi sesat lagi. Kan senyum-senyum gitu dong, yuk.